JAKOP UTAMA Dan alih profesi menjadi wartawan di majalah Mingguan Penabur pada 1956 Pada 1963 bersama PK Oyong Jakob Utama menerbitkan majalah Inti Sari Dua tahun kemudian keduanya menjadikan harian kompas pada 28 Juni 1965 Inilah langkah awal Jakob Utama mengubah wajah jurnalisme Indonesia Sebagai toko pers Jakob kaya dengan wawasan yang mencerahkan Gagasan jurnalisme makna yang dirintis Jakob sangat berpengaruh bagi perkembangan jurnalistik di Indonesia Bagaimana jurnalistik menjadi proses kerja intelektual bukan hanya menyajikan fakta Melainkan juga memberikan konteks dan interpretasi Jakob Utama selalu mengingatkan wartawan untuk tidak sekadar tukang menulis berita Wartawan harus menyuarakan manusia dan kemanusiaan Lewat kompas Jakob Utama menyampaikan kritik secara sopan Praktik jurnalisme ini membuat kompas sempat dikritik sebagai media penakut dan cari selamat Sebaliknya banyak yang menghargai dan menyebutkan inilah kecerdasan intelektual seorang Jakob Utama Seseorang yang tidak bisa serba hitam dan putih Yang piawai menyampaikan pesan-pesan kritiknya melalui tajuk-tajuk yang ditulis Orang berkomunikasi itu yang paling penting bahwa tujuannya tercapai Cara apa yang membuat tujuan itu bisa lebih tercapai Geberak-geberak atau meyakinkan Kepergian PKO yang pada 1980 meninggalkan beban berat bagi Jakob Jika selama ini konsentrasinya adalah mengurusi bidang redaksional Ia kemudian juga dipaksa untuk mengurusi aspek bisnis Kerendahan hati bahwa ia tidak tahu bisnis dan keuletannya mempelajari strategi bisnis itulah Yang kemudian mengembangkan kelompok kompas Gramedia menjadi sebesar sekarang Merambah hingga lintas bidang usaha Jakob Utama dalam setiap kesempatan juga dikenal sebagai sosok yang begitu mencintai Indonesia Ia tak pernah lelah melafazkan cinta dan puji syukur Atas berkah kekayaan alam Indonesia Serta keragaman suku bangsa Ataupun nilai-nilai budayanya Dan terus bekerja memuliakan itu semua Dalam beragam kesempatan dan sejumlah tulisannya Jakob berulang kali mengungkapkan visinya tentang kompas di masa depan Kompas tidak bisa mengelak dari situasi kekinian zaman Yang diwarnai oleh perkembangan teknologi Perubahan gaya hidup masyarakat Dan perubahan industri media Kompas tegasnya harus ikut berubah Kehadiran kompas secara multimedia adalah niscaya dan mutlak Kompas masa depan hadir lewat beragam sarana dan saluran Dengan visi memberikan pencerahan bagi masyarakat Bahwa bekerja itu juga ibadah Karena itu bekerja itu juga harus kita lakukan Dengan sepenuh hati dan semenemuh kemampuan kita Kedua sesuai dengan kodrat kita Bekerja sama Saling menghargai Itu rupanya juga berhasil Dan yang saya suka bersyukur Lembaga kita menjadi Indonesia Mini Berkembang sebagai Indonesia Mini Lalu ini kita belajar dari para founding fathers kita Indonesia yang bersatu Indonesia yang bisa bekerja sama Indonesia yang saling memperhatikan Itu akan memberikan Mendatangkan mereka dan kemampuan Hormat dan cinta kami untuk Jakob Utama Sebagai sosok panutan Guru yang mengajar tanpa menggurui Pemimpin yang memimpin dengan penuh walas asih Selamat jalan Jakob Utama Karya dan pemikiranmu abadi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.